Cara Beli Tiket Kapal Untuk Mudik Lebaran 2023 KMPAS.com Tiket kapal ferry untuk periode mudik lebaran 2023 sudah bisa dipesan mulai sekarang. Sehubungan itu, Korporat Secretari PT ASDP Indonesia Ferry Perseros Velfiarifin mengimbau calon pemudik untuk tidak membeli tiket melalui calon. Sebab, saat ini penjualan tiket di pelabuhan sudah ditiadakan. Baca juga ada pun pembeli tiket kapal ferry bisa dilakukan secara online, melalui aplikasi dan mitra resmi ASDP. Pastikan beli tiket online secara mandiri hanya di website Ferryzy, aplikasi Ferryzy, atau di mitra resmi ASDP. Tuturs Healthy dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Sabtu 4 Maret 2023. Kompas.com atau Zulfikar tampilan aplikasi Ferryzy untuk beli tiket kapal online. Tiket kapal ferry bisa dibeli dengan langkah berikut. Baca juga 5 tips pesan tiket kapal buat mudik lebaran 2023. Jangan beli di calon ASDP. Pengguna jasa kapal ferry terus meningkat. Tembus 1.38 juta sejak diluncurkan selain situs. Ferryzy juga tersedia dalam versi aplikasi yang bisa diunduh lewat ponsel masing-masing. Ada pun cara pembeli tiket kapal ferry melalui aplikasi Ferryzy, yaitu selain itu, tiket kapal ferry juga bisa dibeli pada mitra resmi ASDP termasuk Indomaret. Alphamart, agen BR-Link, dan agen FinPay The 5 Point. Jenis mobil apakah yang menggunakan dua mesin penggerak dengan bensin dan motor listrik? Dapatkan total hadiah herp 5.0.0. Untuk 10 orang beruntung dengan mengikutiku isotomotif berikut ini berikut ini yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik. Kecuali, apa nama bahan bakar dari Pertamina ber-Oktan 92? Pada tahun berapakah Robert Tendersen mengembangkan mobil roda tiga menggunakan baterai listrik? Apakah kepanjangan efe yang biasa digunakan dalam mobil listrik? Mailisi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah yanong. Hanfon nama lengkap Provinsi Domisili Kota atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir apakah Anda sudah terlindungi dengan asuransi? Jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan? Terima kasih atas partisipasinya.